Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tony Hidayat Saya beserta opok tahun 2021 perwakilan dari Pondok Pesantren Nurul Huda Yang beralaman di Akung Sari Kurahan Keresanegara Kejamatan Sudorong, Kota Tasik Malaya Pondok Pesantren Nurul Huda pertama kali didirikan pada tahun 1930 Oleh Kiai Haji Dahlan dengan nama Pondok Pesantren Attawakal Dan pada tahun 1997 di masa kepemimpinan Al-Mahum Kiai Ilin Solehin Pondok Pesantren Attawakal berganti nama menjadi Pondok Pesantren Nurul Huda Alhamdulillah pada saat ini Pondok Pesantren Nurul Huda Mempunyai beberapa bangunan berupa asrama putra, asrama putri, masjid, juga medrasa Hingga saat ini Pondok Pesantren Nurul Huda memiliki santri berjumlah 27 santri Di bawah pimpinan Kiai Muhammad Tosin Dengan memakai metode pengajaran syalafiah yaitu mengajarkan kitab-kitab kuning Di samping pembelajaran agama Islam Pondok Pesantren Nurul Huda memiliki usaha Yaitu seni kaligrafi Arab bambu Alasan kami untuk memulai usaha ini Dikarenakan sekitar lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda Banyak ditumbuhi tanaman bambu Hingga kami berusaha mengembangkan tanaman bambu ini menjadi karya seni yang bernuansa Islam Visi kami dalam usaha ini adalah sebagai salah satu media dakwah Demi mengagumkan kalam-kalam ilahi, solawat, maupun asmal husna Menjadi hiasan dingding yang bernuansa Islam Bentuk usaha ini adalah usaha mandiri internal Pondok Pesantren Yaitu pembuatan seni kaligrafi Arab bambu Dimana kaligrafi Arab bambu ini dibuat dengan beragam bentuk Dalam hal pemasaran usaha ini ialah melalui online maupun offline Karena target pemasaran kami adalah seluruh lapisan kalangan masyarakat Sampai saat ini penjualan dalam satu tahun terakhir terjual 10 piece Alhamdulillah dalam usaha ini kami bekerjasama dengan para alumni Baik itu di daerah maupun luar daerah Dengan dukungan pimpinan Pondok Pesantren Baik itu tempat untuk melakukan usaha maupun anggaran terhadap usaha ini Sehingga membuat kami lebih bersemangat dalam menjalankan usaha ini Karena di dalam usaha kami ini masih terdapat nilai-nilai penting Pondok Pesantren Salah satunya adalah tentang ilmu Tajwid Dimana penempatan huruf dan harkat harus tepat di samping nilai artistik yang tinggi Bahkan Alhamdulillahnya Antusias masyarakat dalam usaha ini ikut membantu Baik itu dari segi material maupun dari segi pemasaran Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya program OPPO ini Dapat mengembangkan usaha Pondok Pesantren Sehingga menciptakan Pondok Pesantren yang mandiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh